selamat menikmati Desa Sukamaju Kecamatan Cimurbuti Kabupaten Ciamis Pondok Pesantren Nurul Hasan Awal Huda Dididikan oleh pimpinan pengasur Pada tahun 1975 Masehi Oleh G.H. Ikin Sodikin Marjuki Alhamdulillah Di Pondok Pesantren Di atas tanah wakaf Dan pribadi Ada bangunan, mandrosa Ruangan RATK Ada Kogong, Putra Putri, Mastir Dan lain sebagainya Jumlah para sandri Yang ada di Pondok Pesantren Kurang lebih 175 sandri Dari mulai Anak-anak RATK, TPA Dinia Para sandri Putra Putri Dan jamaah pengajian Ibu-ibu dan ahli karyabohan Selanjutnya Di bidang usaha Porekonomian pesantren Alhamdulillah Kami Diberi amanat Oleh Masyarakat Lewat wakaf Atau pribadi Dari pimpinan pesantren Ada tanah Yang lumayan cukup luas Ada yang dijadikan pesawahan Dan ada dijadikan Kolam ikan Sehingga kami pada masa ini Fokus dalam usaha budidaya Ikan nila Kenapa memilih ikan nila? Karena Satu Banyak diminati oleh masyarakat Yang kedua Harga terjangkau Yang ketiga Dalam pemasaran Alhamdulillah Kami gampang Untuk memasarkan Ikan nila tersebut Apalagi kalau Ikan konsumsi Kadang-kadang Ke masyarakat Sekitar Para petani Atau Ke bandar-bandar Ataupun Ke pasar-pasar Yang ada Di sekitar Pesantren Nurul Hasan Yang terlibat Dalam usaha ini Intinya Para pengajar Para santri Dan ada pula Dari masyarakat Sekitar Yang ikut Certa Dalam Mengguluti Usaha Buridaya Ikan nila Terakhir Harapan Dengan adanya Program ini Mudah-mudahan Membawa keberkahan Dan kemajuan Di pola pesan Dan kami Untuk Mensejahterakan Para guru Para santri Umumnya Masyarakat Sekitar Yang ada Di pola pesan Dan kami Sekian Mohon maaf Atas segala kekurangan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh